Halo teman-teman, pernah gak sih kalian berpikir gimana caranya dua kawasan yang berbeda bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama? Nah, kali ini kita akan menjelajahi lebih dalam terkait hubungan antara Uni Eropa dan juga ASEAN, serta inisiatif-inisiatif menarik yang mereka jalankan bersama. Melalui dokumenter ini, kita akan menjelajahi kemitraan yang semakin erat antara Uni Eropa dan juga ASEAN dalam mewujudkan konektivitas yang berkelanjutan. Nah, coba kalian bayangin, gimana dunia di mana pendidikan yang lebih tinggi menjadi lebih mudah diakses dan juga berkualitas, serta inovasi juga akan dihargai dan juga dilindungi. Nah, itu merupakan suatu visi dari kemitraan Uni Eropa ASEAN itu sendiri loh, yang berkomitmen pada transisi hijau dan juga digital, peningkatan perdagangan, serta integrasi regional yang lebih kuat. Melalui proyek-proyek seperti peningkatan infrastruktur digital di Filipina atau biasa yang dikenal dengan paket ekonomi digital Filipina, kita bisa melihat bagaimana kolaborasi ini bisa mendorong ekonomi digital dan juga menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil. Hal ini tentunya bukan hanya tentang teknologi loh, tapi juga tentang membangun masa depan yang lebih inklusif dan juga berkelanjutan tentunya. Strategi Global Gateway Uni Eropa berupaya untuk memobilisasi investasi besar dalam infrastruktur berkelanjutan di seluruh dunia. Kemitraan dengan ASEAN ini merupakan salah satu contoh bagaimana visi ini akan diwujudkan loh. Proyek seperti ini nggak hanya memperarat hubungan antar kawasan aja, tapi juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yang akan lebih luas. Melalui dokumenter ini, kita akan menyalami lebih dalam bagaimana sih upaya-upaya yang telah dilakukan, lalu tantangan apa aja yang dihadapi, serta manfaat yang diharapkan dari kemitraan Uni Eropa dan ASEAN itu sendiri. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kolaborasi internasional dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk kita semua. Ya, kita lihat beberapa inisiatif kunci yang menjadi fokus kerjasama antara Uni Eropa dan juga ASEAN. Pertama, adanya pendidikan tinggi. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi loh. Dengan pendidikan yang lebih baik, tentunya kita bisa mempersiapkan tenaga kerja yang lebih terampil dan juga mampu bersaing di pasar global. Lalu yang kedua, kekayaan intelektual. Melindungi dan juga memanfaatkan kekayaan intelektual sangat penting untuk inovasi dan juga kreativitas kan tentunya. Proyek ini membantu memastikan bahwa ide-ide brilian dari kedua kawasan tersebut dapat berkembang dan juga dapat diakui. Sekarang, kita fokus pada salah satu upaya bilateral yang menarik, yaitu The Philippines Digital Economy Package. Program ini diluncurkan oleh Uni Eropa untuk mendukung Filipina tentunya sebagai pusat digital di Asia Tenggara. Terus apa saja sih yang termasuk dalam program ini? Tujuannya sendiri yang pertama yaitu membangun koneksi internet berkecepatan tinggi. Kedua, meningkatkan akses dan juga penggunaan Kopernikus dari Uni Eropa untuk kesiap siagaan bencana dan juga mitigasi perubahan iklim. Lalu yang ketiga, mengembangkan keterampilan dalam manajemen data, regulasi 5G, dan juga keamanan cyber. Ternyata, Uni Eropa telah mengalvasikan setidaknya 20 juta euro untuk program ini selama 3 tahun dari 2025 hingga 2027. Program ini sedang dalam tahap pengembangan loh, dengan diskusi tentang keterlibatan negara anggota dan juga potensi sinergi dengan inisiatif lainnya. The Philippines Digital Economy Package merupakan suatu contoh sempurna dari para diplomasi, yaitu diplomasi yang melibatkan aktor non-negara. Uni Eropa bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil atau OMS di Filipina untuk mengembangkan dan juga mengimplementasikan program ini. Nah, dalam kolaborasi ini tentunya melibatkan identifikasi dan juga prioritisasi kebutuhan infrastruktur digital. Program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan digital dan juga promosi kesadaran tentang manfaat program ini. Nah, perlu diingat ya teman-teman, bahwa para diplomasi ini bukan tanpa tantangan loh. Dalam mengkoordinasikan berbagai aktor dan juga kegiatan ini ternyata bisa begitu rumit. Namun, ketika adanya kerjasama oleh aktor non-negara seperti OMS, bisnis, dan juga individu, hal itu bisa mencapai hasil yang luar biasa. Inilah dia, The Philippines Digital Economy Package. Sebuah inisiatif nasional yang ambisius. Program ini bukan hanya tentang internet cepat loh teman-teman. Tapi, ini tentang menciptakan bagaimana ekosistem digital yang komprehensif, yang menghubungkan orang-orang dan juga bisnis di seluruh negeri. Mungkin memang pemerintah ingin semua warga Filipina dimanapun mereka tinggal akan merasakan manfaat dari era digital ya teman-teman. Selanjutnya, mungkin kita akan lebih ke area yang spesifik ya teman-teman. Pertama, kita mulai dengan Metro Manila. Seperti yang kita tahu ya, Metro Manila itu merupakan ibu kota Filipina yang sangat ramai. Yang menjadi pusat bisnis, pemerintahan, dan juga kehidupan sosial. Dengan banyaknya pengguna internet dan juga bisnis di sana, The Philippines Digital Economy Package ini akan meningkatkan infrastruktur digital, membuat kota ini akan lebih modern dan juga terhubung. Selanjutnya, kita akan menuju ke Cebu. Cebu merupakan tujuan wisata dan juga pusat bisnis yang berkembang. Dengan adanya program ini, pengalaman digital di Cebu akan meningkat. Baik bagi wisatawan maupun pebisnis. Nah, hal ini tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan juga membuat Cebu semakin menarik sebagai tujuan wisata dan juga bisnis. Digital Economy Package ini benar-benar mengubah permainan ya teman-teman. Selanjutnya, yuk kita geser ke selatan, yaitu ada Davao. Merupakan kota besar di Mindanao yang ekonominya sedang berkembang. Dengan Digital Economy Package ini, Davao akan semakin terhubung dengan seluruh negeri loh. Keren kan? Nah, hal ini berarti bisnis di Davao ini akan memiliki alat yang mereka butuhkan untuk bersaing di era digital dan juga akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas mereka. Lalu dengan akses yang lebih baik ke teknologi digital, mereka bisa membawa bisnis ke level yang lebih upgrade loh. Keren banget kan? Selanjutnya, kita menuju Iloilo di wilayah Visayas Barat yang terkenal dengan sektor pertaniannya yang kuat. Digital Economy Package ini akan membantu para petani di Iloilo terhubung dengan pasar dan juga akan mendapatkan informasi penting. Nah, hal ini akan mendukung pengembangan teknologi digital untuk pertanian dan tentunya membuat sektor ini lebih efisien dan juga produktif. Nah, terakhir, kita akan singgah di Baguyo yang merupakan kota sejuk di wilayah administratif Cordillera yang terkenal sebagai tujuan wisatanya itu loh. Nah, Digital Economy Package ini tentunya akan meningkatkan pengalaman digital bagi wisatawan dan juga mendukung perkembangan bisnis digital baru di kota ini. Dengan konektivitas yang lebih baik, di sana bisa menarik lebih banyak pelanggan dan juga menawarkan layanan yang lebih baik. Nah, hal ini merupakan suatu langkah besar untuk masa depan bisnis mereka. The Philippines Digital Economy Package merupakan langkah besar menuju masa depan yang lebih terhubung dan maju untuk Filipina. Program ini nggak hanya akan meningkatkan infrastruktur digital, tapi juga membuka peluang baru bagi bisnis dan juga masyarakat di seluruh negeri. Dari Metro Manila hingga Baguyo, Cebu hingga Davao, serta Iloyelo, dampak positifnya akan mereka rasakan. Keren ya, Filipina sedang dalam perjalanan untuk menjadi pusat digital di Asia Tenggara. Paket ekonomi digital bukan suatu usaha seolah-olah di Filipina, melainkan hasil kolaborasi erat berbagai pihak. Nah, di sini kita lihat beberapa aktor-aktor penting yang terlibat dalam mewujudkan visi ini. Ada tiga lembaga utama tentunya. Pertama, ada Department of Information and Communication Technology, atau DICT. Merupakan garda terdepan dalam mengimplementasikan kebijakan dan juga program untuk mendorong ekonomi digital. Mereka merupakan pionir yang membangun fondasi untuk semua proyek digital di Filipina. Yang kedua, National Telecommunication Commission, atau NTC. Bertugas untuk mengatur sektor telekomunikasi. Mereka yang akan memastikan perusahaan telekomunikasi mematuhi hukum dan juga menyediakan layanan yang andal bagi masyarakat. Lalu yang ketiga, Department of Trade and Industry, atau DTI. DTI bekerja keras untuk mempromosikan Filipina sebagai pusat digital yang menarik bagi investor. Mereka akan berkolaborasi dengan DICT untuk menarik investasi di bidang teknologi. Nah, selanjutnya terdapat organisasi internasional. Dukungan internasional sangat penting bagi keberhasilan program ini. Seperti Uni Eropa, Bank Dunia, dan juga Bank Pembangunan Asia merupakan suatu mitra utama. Yang pertama, Uni Eropa. Uni Eropa menyediakan dana dan juga bantuan teknis untuk program ini. Mereka bekerja sama dengan pemerintah Filipina untuk mengembangkan kebijakan dan juga program yang mempromosikan ekonomi digital ini. Lalu yang kedua, organisasi internasional lainnya seperti Bank Dunia dan juga Bank Pembangunan Asia juga berfontribusi loh. Dengan pendanaan, bantuan teknis, dan juga penelutia. Nah, di garis depan transformasi digital di Filipina, kita akan menemukan beberapa perusahaan telekomunikasi seperti Globe Telekom, VLDT Inc., Converge ICT Solution, Eastern Communication, dan juga Skyfiber. Nah, mereka sebagai tuang punggung infrastruktur digital di negara itu. Mereka menyediakan konektivitas yang memungkinkan jutaan warga Filipina untuk mengakses internet tiap harinya. Selain itu, ada juga perusahaan teknologi informasi seperti Accenture, IBM Philippines, HPE Philippines, FPT Software Philippines, dan juga Infosys Philippines. Nah, mereka nggak hanya menyediakan solusi TI yang canggih, tapi juga menciptakan lapangan kerja bagi ribuan orang di industri teknologi. Nah, nggak setinggalan. Berbagai kamar dagang dan asosiasi bisnis seperti Philippine Chamber of Commerce and Industry, Information Technology and Business Process Association of the Philippines, Semiconductor and Electronic Industries Association of the Philippines Inc., lalu Philippine E-Commerce Association, dan juga Philippine Software Industry Association, juga turut berperan lho. Keren kan? Mereka akan menghubungkan perusahaan-perusahaan, lalu mendorong kolaborasi, dan pastinya memastikan bahwa segala regulasi mendukung inovasi dan juga pertumbuhan. Namun, bukan hanya sektor swasta yang memegang peran penting. Kalau kalian tahu, organisasi masyarakat sipil atau OMS juga memainkan peran kunci dalam mengembangkan ekonomi digital di Filipina. Contohnya, seperti Digital Democracy Network, bekerja untuk mempromosikan hak dan akses digital. Lalu ada Foundation for Media Alternative, yang berfokus pada media dan juga komunikasi. Sedangkan, Institute for Democracy and Electoral Studies, mendorong demokrasi dan juga pemerintahan yang baik. Selanjutnya, ada Philippine Internet and E-Commerce Council, yang mendukung pengembangan internet dan juga e-commerce. Sementara, Koalisi Hak Atas Informasi, bekerja untuk mempromosikan hak atas informasi mereka. Nah, mereka semua tadi yang aku sebutin merupakan bagian dari jaringan yang memastikan bahwa digitalisasi membawa manfaat bagi semua lapisan masyarakat. Nah, yang tadi disebutin hanyalah beberapa contoh dari banyaknya aktar yang terlibat dalam paket ekonomi digital Filipina ini. Secara bersama-sama, mereka bekerja keras untuk memastikan bahwa segala transformasi digital ini secara inklusif, berkelanjutan, dan juga membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Filipina. Dengan kerjasama yang erat antara sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah, Filipina sedang mangkak ke masa depan yang cerah dan juga terhubung secara digital. Keren kan, teman-teman? Nah, sekarang kita akan membahas terkait aktar LSM. Pertama-tama, mari kita berkenalan dengan aktor-aktor ini. Ada European Network for Development and Environment, atau biasa kita kenal sebagai Eurodet, yang di mana mereka merupakan sebuah jaringan LSM Eropa yang fokusnya pada isu-isu pembangunan dan juga lingkungan. Selanjutnya ada European Environmental Bureau, atau EEB, yang di mana mereka itu khusus untuk menangani isu-isu lingkungan di Eropa. Selain itu, ada juga European Confederation of NGOs with Consultative Statues to the Council of Europe, yang kita sebut KONGO. Mereka bekerja dengan Dewan Eropa untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai isu. Nah, jangan lupa, ada European Center for International Political Economy, atau SIP, yang di mana mereka itu merupakan lembaga penelitian independen, yang fokusnya pada ekonomi politik internasional. Yang terakhir, ada Transnational Institute. Nah, TNI ini berfokus pada isu-isu keadilan sosial dan juga hak asasi manusia. Sekarang, gimana sih mereka terlibat dalam paket ekonomi digital Filipina? Eurodet dan juga EEB, misalnya bekerjasama dengan Organisasi Masyarakat Sipil atau OMS di Filipina untuk menilai dampak lingkungan dan juga sosial dari Inisiatif Sabuk dan Jalan, atau World and Road Inisiatif di Filipina. Nah, informasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa BRI ini diimplementasikan secara berkelanjutan dan juga adil. Contoh kedua, Kongo juga terlibat aktif dengan OMS Filipina. Mereka mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan juga implementasi paket ekonomi digital ini. Kongo memberikan pelatihan dan juga kesempatan pengembangan kapasitas bagi OMS, serta mengadvokasikan transparasi dan juga ampuntabilitas yang lebih besar dalam program ini. Nah, kalau misalnya kita lihat di sisi lain, ada ECIP sedang melakukan penelitian mendalam tentang implikasi ekonomi dari paket ekonomi digital Filipina ini. Selanjutnya, hasil penelitian ini akan digunakan untuk mendukung diskusi kebijakan sehingga program ini dapat memaksimalkan manfaat ekonomi bagi masyarakat Filipina itu sendiri. Nah, terakhir ada TNI yang nggak mau ketinggalan juga lho. Mereka bekerja sama dengan OMS Filipina untuk memantau dampak hak asasi manusia dari paket ekonomi digital ini. Lalu, TNI ini akan mendokumentasikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan juga mengadvokasi langkah-langkah untuk menciptakan pelanggaran di masa depan. Keterlibatan LSM dalam paket ekonomi digital Filipina sangatlah penting. Mereka memastikan bahwa program ini inklusif, berkelanjutan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Itu pentingnya. Selanjutnya, LSM membawa banyak keahlian dan juga pengalaman, serta memainkan peran penting dalam mengwakili kepentingan masyarakat sipil. Jadi, itulah sebabnya bagaimana LSM-LSM ini terlibat dalam paket ekonomi digital Filipina. Pastinya, mereka bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil adalah untuk kebaikan bersama. Nah, itu dia. The Philippines Digital Economy Package merupakan contoh nyata bagaimana kerjasama berbagai aktor bisa membawa perubahan besar. Melalui pemerintah, sektor swasta, OMS, serta organisasi internasional yang dimana mereka bersama-sama untuk bahu-membahu, maka Filipina berada di jalur yang tepat untuk menjadi kekuatan ekonomi digital yang signifikan. Nah, itu dia, teman-teman. Dari kemitraan yang erat hingga inisiatif konkret seperti The Philippines Digital Economy Package, kita bisa melihat ternyata kolaborasi internasional bisa membawa dampak positif yang nyata bagi masyarakat sekitar. Untuk mengakhiri dokumenter ini, ya kita ingat bahwa tantangan yang dihadapi tidak lemudah. Namun, dengan tekat yang kuat serta kerjasama antar negara dan juga antar lembaga, kita bisa mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Jadi, yuk mari kita lanjutkan perjalanan dengan semangat yang sama, dengan menjaga komitmen untuk membangun dunia yang lebih baik, lebih terhubung, dan tentunya lebih berkelanjutan bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!